PEMBICARA 1 Jangan menghadiri majelis-majelis ilmu yang disana dipenuhi dengan ejekan-ejekan Mengejek sifulan, mengejek sifulan, tidak Tapi hadirilah majelis ilmu yang beradab dan berakhlak Tidak boleh menghadiri pengajian yang ustadznya mengejek orang lain Tidak dibenarkan dalam agama Islam seperti itu Karena ingat seperti apapun buruknya manusia tidak boleh kita ejek keburukan fisiknya Karena Allah tidak pernah menilai seseorang dari fisiknya Dan kelak pada hari kiamat orang yang mengejek, orang yang menghina dengan lisannya Dan pahalanya akan tergerogoti, akan habis diberikan kepada orang yang dia zulimi Yang dia caci, yang dia hina Itulah mereka orang-orang yang bangkrut di hari kiamat Ketika Nabi mengatakan Orang yang bangkrut di hari kiamat Kata Nabi SAW Mereka yang datang dengan pahala sholatnya Pahala hajinya, pahala umrohnya Pahala ibadah Ternyata di lain sisi dia makan harta orang lain Dia mencaci, menghina orang lain Memukul, mendholimi orang lain Maka kelak pahala dia akan ditransfer kepada orang yang telah dia caci, yang telah dia hina Akan diberikan pahalanya kepada orang yang telah dia zulimi Ini balasan orang-orang yang mencaci Jangan menghadiri majlis ilmu yang kerjaannya mencaci Tidak diperbolehkan Cari majlis-majlis yang sudah jelas Mengajarkan kebaikan Dan berakhlak mulia Wallahu a'laminussalam Jangan lupa like, share dan subscribe